Zara, udah punya pacar belum sih? Hahaha, perpanyanya menjauh ya dari sini, dari agak serius ke meresahkan ya perpanyanya Gimana, udah punya pacar belum? Eee... Zara, by the way, nama lengkapnya siapa sih? Azhara Widya Rasika Azhara Widya Rasika? Rasika? Rasika Pasti punya arti tersendiri? Iya, betul sekali Kalau Zara sendiri tuh bunga, Widya itu artinya mega atau mendung atau besar gitu ya Bunga, besar, lalu? Rasika itu rasik, jadi bunga besar yang bersih seperti itu Bunga besar yang bersih, wow, seperti tergambar sekali ya sama look hari ini emang keren banget Bersih banget, cantik banget hari ini Pertanyaan dulu kita kehadiran Zara diposting Wow, luar biasa sekali Wow, luar biasa sekali Emang Zara kalau diposting, Institut Stiami khususnya ya Kita mendatangkan orang-orang yang luar biasa Orang-orang hebat yang bisa menginspirasi anak-anak muda atau mahasiswa lainnya Di Institut Stiami Dan semua orang yang bisa mendengarkan podcast kita ini ya Nah kebetulan memang hari ini kita kehadiran orang yang luar biasa juga The one and only salah satu mahasiswa Stiami yang berprestasi multi-talenta Amin Multi apa lagi? Multi-tasking Semua bisa ya Terlepangan lagi dong untuk Zara Keren banget Thank you Zara udah hadir di posting ini di podcast Institut Stiami ya Zara, by the way, kegiatannya sekarang apa sih? Kegiatan aku sekarang selain kuliah online gitu ya Aku kerja juga Yes Kerja di sekretaris di PT Metropolitan Leng-TBK Wow Terus Sekretaris Direktur Management ya Selain itu juga aku usaha plus organisasi-organisasi, Kaldi Business juga Post host dan presenter Iya Business juga Business juga Sekretaris di salah satu perusahaan Iya Terus jadi host presenter juga Iya Kita tukeran aja boleh nggak? Kayaknya Kaldi kan juga sudah luar biasa Kayaknya lebih ekspertan kamu deh kayaknya Gak Kita masih belajar juga, Kaldi Wow, luar biasa sekali Dari sekian banyak jadwal gitu ya Zara, itu bingung nggak sih bagi waktunya? Terkadang di saat aku lagi capek atau lelah itu pasti ada ya, Kaldi Itu bener-bener bingung sih Ngebingung bagi waktunya tuh di saat lagi bingung sebenernya Bingung bagi waktu di saat lagi bingung? Lagi bingung dan lagi capek gitu Oke Tapi kalau misalnya kita lagi enjoy Terus seneng jalanin ya Itu kayaknya gampang aja sih, Kaldi Ngebagi waktunya tuh gampang banget Terlihat sih memang tergambar dari look Zara Atau mimic expressionnya itu mimic mukanya nih Itu tuh kayak happy aja Fine-fine aja Tapi kita nggak tau ya Nanti kita akan bongkar hari ini Ternyata Zara memiliki masalah dalam hidupnya Semoga nggak ada ya Masalah itu pasti selalu ada ya Zara Tapi bagaimana kita menyikapinya gitu ya Nah Zara, dari sekian banyak pekerjaan Pasti ada rasa lelah, rasa letih, lesu dan selamanya gitu kan ya Tapi apa yang Zara lakukan Siapa tau nih Motivasi dari Zara bisa memotivasi temen-temen dari Siti Amers Yang mendengarkan podcast kita hari ini Coba dalam membagi waktu dan terjadi lelah Ya kan, dapat rasa lelah dan capek, pegel Bahkan mungkin down mungkin ya Itu bagaimana Zara merespon itu semua Oke, pertama gimana cara kamu membagi waktu gitu ya, Kaldi Pertama itu aku pernah belajar di suatu seminar Dan dari orang juga yang luar biasa Yaitu dari direktur aku sendiri Jadi dia membagikan ilmunya bagaimana cara membagikan waktu itu Dari action 1, action 2, action 3, sampai action 4 Jadi kalau misalnya kita gambarin itu dia ada garis 4 gitu Di atas itu misalnya urgent, important Terus di bawahnya not important Dan di sini not urgent Jadi kalau misalnya urgent dan important Itu udah pasti di action 1 Dan yang kita harus hindarin itu justru yang tidak keduanya gitu ya Not urgent dan not important Nah itu biasanya justru yang banyak banget memakan waktu kita, Kaldi Salah satunya itu kita kayak sering main handphone Mungkin kalau misalnya main handphonenya dalam hal yang positif Itu bagus banget sih Kayak misalnya kita belajar di Youtube Atau di sosial media Atau di internet, googling gitu Itu bagus sih Tapi gimana caranya itu untuk menghindari hal-hal yang Sebenernya itu gak penting buat kita gitu Oke, jadi kita belajar untuk berusaha menghindari Hal-hal yang tidak penting dalam hidup gitu ya Terus kita juga bisa memilih mana yang baik untuk kita gitu ya Iya betul, nah tapi hal itu juga kita butuhkan Salah satunya adalah di saat kita lagi jenuh Seperti yang tadi dalam waktu membagikan waktu, udah pusing segala kegiatan Lagi capek, lagi stres gitu ya Gak ada tempat curhat gitu ya Kita butuh me time Me time-nya itu mungkin beda ya Ada orang mungkin butuh spa, pijat, dan lain-lain gitu Kalau me time-nya makan gendut ya Iya mungkin ya Kalau kamu me time-nya lebih ke digital kali ya Lebih kayak liat YouTube gitu ya Lihat Kak Aldi Wow, di millennial school Justru malah makin pusing ya Oke, good Lalu apa lagi? Nah, di saat itu kalau misalnya kita udah butuh me time nih Kita udah bener-bener harus tahu kita harus ngambil apa sih gitu Kayak misalnya kita ke salon, terus belanja Itu salah satu me time juga ya Kayak gitu aja sih, Kaldi, sebenernya Itu akhirnya jadi bikin kamu lebih happy dan bisa melupakan sejenak masalah-masalah yang ada gitu ya Ya, refreshing Refresh ya, sama hirup piku pekerjaan Ya, betul Padahal pekerjaan-pekerjaan kamu nih sebenernya happy gak sih sebenernya Zara? Happy banget sih Happy banget ya Karena banyak orang loh yang menderita sama pekerjaannya sendiri Ada gak? Ada ya Dia cuma kerja, tapi ya dia just kerja gitu Hanya sebatas kerja, tapi dia gak happy Nah, itu kan harus ada korelasi nih antara happy dengan apa yang kita kerjakan Your passion gitu ya Apa yang kita jadi, apa ya Pegangan kita dalam hidup gitu ya Nah, kalau Zara sendiri udah jadi sekretaris, host, presenter gitu ya Dan sekarang kuliah online gitu ya Memang tuh sangat menjenuhkan sekali gitu ya Kembali lagi pertanyaannya Happy-nya itu, happy-nya happy bagaimana nih? Coba diceritakan lagi gimana? Bahagia sih aku Karena di saat aku udah bisa bekerja Di saat di usia seperti ini Di saat aku lagi kuliah bisa kerja gitu Terus dapet kegiatan lain, tawaran lain, tawaran lain Itu bener-bener aku bersyukur Jadi ngejalanin itu dengan hati gitu sih kali Jadi kayak Apapun tuh aku lakukannya tuh tulus Jadi bawaannya tuh Bawaannya bahagia aja gitu Bahagia aja gitu ya Bahagia aja Pokoknya yang penting gue lakuin aja Mumpung masih muda gitu kan Ya betul Kayak di go aja gitu ya Menganis begitu aja ya Betul Keren loh anak muda seperti Zara Jarang ditemukan Bukan jarang ya Hampir banyak anak-anak milenial jemang sekarang Justru malah Males-malesan ya kan Gak punya kegiatan Kalau sekarang misalnya kuliah online Banyak kan ngeluhnya Daripada semangatnya gitu ya Kalau sekarang Oke by the way nih Kita kan sekarang lagi kuliah online ya kan Iya Boring banget dong di rumah tuh Kuliah lagi online Biasanya kan kuliah tetap muka gitu kan Biasanya banyak mahasiswa yang beralasan Wah saya kalau mau kuliah itu ketemu Langsung tuh baru ngerti gitu kan ya Atau maksudnya lebih happy Karena ketemu temen Nah kalau Zara Ya Sekarang lagi Mungkin beberapa kampus udah Belum ada kampus yang offline ya Tatap muka ya Belum Nah sekarang semuanya online Nah Zara sendiri Merespon itu gimana? Pertama ya Kaldi Kalau menurut aku tuh kuliah Belajar itu kapanpun ya dimanapun Mau gimana pun kondisinya ya Dan salah satunya disaat lagi offline seperti ini Online seperti ini gitu ya Terus kita harus online Harus by web Zoom gitu ya Terus dan lain-lain seperti ada Google Group gitu ya Segala macem ya Tapi menurut aku itu adalah salah satu hal kita untuk belajar sih Dalam waktu yang lagi kayak gini Lagi pandemi juga Kita care sama diri kita Care sama orang di lingkungan kita juga gitu ya Dan menurut aku seru sih justru kali Seru ya? Iya seru banget Dan bahkan ada anak gitu ya Itu tuh udah masuk dalam sosial media Jadi dia tuh buat kayak animasi Animasi dia tuh bergerak gitu Betul-betul Padahal dia tuh tidur gitu kan Tapi menurut aku itu sayang banget sih Karena ilmunya kan yang akan terlewatkan Seperti itu kali Iya ya banyak sekarang malah justru mengeluh ya Oh aku online capek Padahal sebenarnya kuliah online bisa Justru banyak memberikan kita waktu luang banyak Untuk explore yourself gitu ya Betul banget Memang explore diri kita Untuk melakukan sesuatu mungkin Doing positive lah Yang sifatnya Mungkin upgrade gitu ya Punya skill bawasan baru gitu Ya keren banget Iya betul banget Oke pas mungkin kamu udah doing banyak hal gitu kan Ya di online ini gitu Nah kamu Ketika online begini Salah satu kegiatan yang memang Kamu pernah Gak pernah kamu lakukan pas offline Tapi pas online tuh kayaknya This is new strategy mungkin Atau new hal gitu New thing yang kamu lakukan Ketika online Atau masa pandemi ini Nah ini sih sebenernya Di saat lagi pandemi ini Aku sempat bersyukur sih Karena aku bisa kuliah sambil aku shooting Aku bisa kuliah sambil aku kerja gitu Terus di saat lagi sela-sela Kayak terkadang kan dosennya juga Menghargai kita kan Terus kalau di saat kita lagi ujian Itu kita bener-bener stand by gitu kan Terus pasti Itu bener-bener enak banget sih Waktu online itu tuh bener-bener Menurut aku Kalau seandainya pandemi ini udah selesai Aku tuh berharap banget Kelas Diami tuh mengadakan kelas online Tuh ada kok kelas J&D tenang aja Seru ya Seru banget soalnya Itu kita bahas tentang perkulihan ya Nah sekarang kan aktivitas kan banyak ya Zara ya Sekretary juga gitu Pasti sibuk banget Mendampingi kantor Pekerjaan dan sebagainya gitu ya Apalagi kuliah juga Kuliah sebelum kerja Business woman juga Punya usaha Usaha apa sih? Usaha aku Usaha aku sendiri sih Ada juga sama keluarga Ada juga sama kakak gitu Pas nanti? Fashion? Dia hair Hair share room Ada hair share room Ada konfeksi Ada dapur candu Jadi dia tuh makanan catering gitu Itu banyak banget bisnisnya Gak mau bagi Kali Kali kan juga udah banyak Tapi itu bener-bener Sudah Apa ya Running Saat ini tuh masih running gitu ya Masih Masih Kali Masih berjalan Keren banget gitu ya Tapi by the way ya Kali juga sedikit tau tentang Zara Maksudnya Selain menjadi seorang mahasiswa gitu Kamal lagi kalau di Siami Memang sangat berprestasi banget Amin Kalau menurut Kali Karena ya Pernah menjuarai Pemilihan Putra Putri Kampus Terus juga Kemarin terakhir Nyanyi juga di acara Wisuda Padahal belum Wisuda Iya Kebanggaan tersendiri ya Sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu kan Tapi tetap Apa ya Tetap Gak boleh sombong ya Betap Kita harus Di luar Siami gitu kan Kalau gak salah Kali Pernah baca Kamu ini Pernah menjuari Putri Kartini 2018 atau 2019 2019 2019 ya Putri Kartini Sosok Kartini Apa sih Maksudnya Kemarin tuh Pemilihan Kartini itu Poinnya yang dilihat Apa sih Dari Zara Sehingga Zara bisa jadi pemenang gitu Oke Awalnya sih sebenernya Kenapa aku ikut Putri Kartini Indonesia itu Karena Putri Kampus di Institut Setiami Bekasi Itu bener-bener luar biasa banget sih Banyak banget ilmu yang aku dapet juga dari situ Dari situ jadi Aku berani untuk ekspor diri aku lagi Di luar gitu Sampai akhirnya aku ikut Putri Kartini Indonesia Yang sekarang tuh justru dua periode kali Karena pandemi ini Jadi belum ada Kelanjutannya lagi kan Oh jadi masih kamu menjabat sebagai Putri Kartini Jadi 2019 sampai 2021 Jabatannya jadi panjang Jadi panjang Saya kan setahun doang ya Satu periode ya Kelara Nah kalau untuk penilaiannya sendiri Aku tuh masih belum paham sih Kaldi Karena pada saat itu penjuriannya Dari Miss Earth Miss Earth dari Aljun sendiri Waktu itu ada Ratu Vasti Dan beliau sih Sepertinya melihatnya itu dari personality Jadi tidak dari luar Tidak dari casting gitu Jadi gimana caranya Bener sih sorry kalau dipotong Memang secara personality Secara look Zara tuh emang Bukannya kita mau muji ya Tapi emang kelihatannya tuh baik gitu Kindness banget Jadi kayak punya sesuatu yang Auranya tuh positif gitu Karena kan kita bisa ya ketemu Sama orang yang kalau ketemu Ini gak bagus nih kalau diajak ngomong gitu ya Nah tapi kalau Zara itu secara personality Emang bagus sih Jadi kalau Aldi jadi juri Kamu akan menang sih emang Wow thank you Karena udah menang ya Gak usah jadi juri Kali udah menang ya Terus-terusan gimana? Iya kayak gitu aja sih kali Dan akhirnya aku Explore diri aku tuh Lebih ke gimana inner akunya gitu Jadi dibanding di luarnya Tapi di lain itu juga aku Mempersiapkan penampilan aku gitu Sebagai mana Semestinya sebagai seorang putri gitu Pada saat itu seperti itu Aku Bener-bener Tulus aja sih kak Tulus jalaninnya Wow keren banget Hasilnya juga karena aku kaget Kayak ha gitu Gak nyangka Karena Pesaing-pesaingnya gimana? Bener Pesaingannya tuh banyak Dan pasti cantik-cantik banget Yang badannya tuh kurus-kurus Sedangkan aku tuh Kenapa? Kan kurus ya? Emang naik selama pandemi ini naik 10 kilo Atau berapa? Terus gimana? Naik berkahnya kak Naik berkahnya amin ya Iya Pada saat itu aku liat saingan aku Aduh ini cantik-cantik banget Udah gitu dia yang bawa tim Bawa segala pacem Bawa manajer gitu ya? Iya bawa manajer Kamu udah ada manajer belum? Belum pada saat itu Oh sekarang udah ada ya? Sekarang udah alhamdulillah Keren Terus-terus gimana? Iya Pada saat itu tuh aku kayak ngerasa Aduh udah deh yang penting gue ikut gitu Yang penting aku bener-bener ngewakilin setiami gitu pada saat itu Aku bener-bener tulus aja Apa yang aku Pikirin aku keluarin pada saat itu apa yang aku Aku pokoknya bener-bener do the best deh pada saat itu Tapi ternyata apa yang kita lakukan dengan baik Aku menghasilkan suatu hal yang baik gitu Setuju Itu tuh keren banget Itu ada namanya the law of attraction Hukum sebab akibat Kalau kita ngelakukan sesuatu itu baik Hasilnya juga baik Iya bener banget Karena kita jangan sama sesuatu hal Maksudnya kita negatif Hasilnya juga pasti negatif Buruk buat kita Bener itu setuju banget Ini hari ini nih di posting nih Sangat inspire sekali ya Jadi sangat menginspirasi sekali Zahra tuh sangat Terima kasih banget udah datang disini Ini juga kesempatan luar biasa sih Aku diundang sama posting gitu Bisa sharing ya Bisa sharing Bisa bagi pengalaman itu luar biasa sekali Nah after kamu udah menjadi seorang Putri Kartini gitu kan Which is kamu udah menang gitu ya Terserah lah penilaian seperti apa Tapi tetap Kamu udah juara Berarti kamu yang terbaik saat itu gitu ya kan Ya Alhamdulillah Semuanya terbaik Ya bener Tapi menurut pandangan jury ya Kamu ya the best gitu ya Yang paling Terbaik lah di antara yang terbaik gitu ya Nah after kamu udah jadi Putri Kartini gitu ya Apa yang kamu lakukan setelah itu Karena kan bebannya pasti Putri Kartini loh Terus apa yang kamu lakukan after itu Kadang ada orang kan udah juara Ya udah Nah kamu bagaimana ke depannya Nah pada saat itu aku udah ngerasa Kayak Gimana kelebihannya sebagai seorang pemenang gitu Apalagi setiami Aku tuh bener-bener seneng banget Kenapa kuliah di setiami Karena bener-bener support banget Apalagi yang berbau-berbau prestasi gitu ya Jadi kita tuh akan kecanduan sama prestasi Karena kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu Meraih sesuatu Itu bener-bener diapresiasi sekali Kalau satunya aku dapat beasiswa Jadi sampai detik ini mungkin Aku mengeluarkan uang itu hanya berapa persen gitu Selebihnya itu dibiayai sama setiami Eh luar-luar satu tangan dulu Dari situ aku kayak berpikir Aduh gue gak mau nih beasiswa Hanya sampai di semester ini aja Akhirnya aku berpikir Semester depan aku harus ceket apa gitu Apalagi harus dilakukan Sehingga dapat lagi beasiswa lagi gitu ya Gak puas ya di saat ini Bukan karena beasiswa ya berarti ya Karena memang pencapaian-pencapaian tadi Yang akhirnya mendorong kamu Untuk mau mencapai sesuatu yang baru lagi gitu ya Iya betul Something new lagi Untuk bikin semester setiami lebih bangga lagi Iya betul Jadi tuh kayak aku ngerasa kecanduan Kayak aduh aku mau kasih apa lagi nih ke setiami gitu Dan sisanya juga itu untuk Tambahannya juga ya Tambahan beasiswa dan lain-lain itu bener-bener buat kita kecanduan Terus kita juga Aku mau terus belajar Dan apalagi ya aku raya Apalagi ya gitu Akhirnya pada saat itu aku ikut putri kampus Jawa Barat Jawa Barat Juara Bapak Juara Satu Alhamdulillah Luar biasa sekali ini Juara Satu Dan pada saat itu dihadiri Sama temen-temen setiami juga Dukung aku Itu bener-bener luar biasa sekali sih Eforianya berasa ya Berasa banget Karena emang setiami itu Kalau event kalau kita lagi lomba apa-apa Emang supportnya luar biasa banget gitu Iya supportnya luar biasa sekali Dalam semua kegiatan sih sebenernya Baik itu akademik ataupun yang non-akademik gitu Berasa ya Berasa banget Karena kali pun juga ngerasain sendiri gitu Memang support luar biasa dari institut STAMI itu keren banget Jadi buat STAMers yang denger saat ini Jangan lupa masuk STAMI ya Promosi ya Segera gitu ya Segera Lanjut Oke Lanjut Apalagi Iya dan setelah aku putri Indonesia di Jawa Barat itu Juara Satu Pada saat itu aku mewakili putri kampus Indonesia Jawa Barat Di Solo pada saat itu Di 2020 awal Aku ingat bahwa Januari Pada saat itu Itu baru tahun baru Terus aku udah prepare segala macem Itu Sehingga tahu tangan 8 itu udah harus stand by Pada saat itu karantina Seminggu kalau gak salah Dan disitu Aku punya syukur alhamdulillah lagi Juara satu Tapi di dalam Universitas yang swasta Jadi kalau misalnya kita lihat dari kampus swasta Kita juara satu gitu Oke oke Pokoknya kita maunya jadi juara satu aja gitu Iya iya Tiga besar sebenernya Tiga besar ya Tapi itu keren loh pencapaian luar biasa Seorang gadis remaja Yang sedang kuliah Berkarya Bekerja juga gitu Berburu bisnis juga gitu kan Ya banyak hal yang Kamu lakukan itu sangat Banyak sekali Pasti prosesnya jatuh bangun juga gitu Jatuh bangun Betul Di kampus kamu juga mengukir prestasi Pergi ke luar kota Untuk mewakili kampus Dan Which is tiga besar itu Pencapaian yang keren banget gitu Walaupun memang Memang bukan nomor yang pertama Tapi belum tentu Nomor tiga itu buruk gitu kan Iya betul Jadi emang Semuanya pasti ada hal yang Luar biasa di luar itu semua Iya betul Nah by the way gitu kan ya Dengan kegiatan yang begitu padat gitu ya Kalau bagi soal Waktu keluarga gimana Support keluarga dan lainnya gimana Support keluarga Ini justru aku bener-bener bahagia banget sih Bersyukur juga Selain dari Kantor aku juga support aku Terus ada kampus yang support aku juga Jadi ini gak hanya keluarga yang support Kampus juga support Keluarga support Ini kantor juga support Kantor juga support Sebelum ke keluarga deh Kalau kantor supportnya seperti apa Jadi gini Aku kan kebetulan sebagai sekretaris Direktur manajemen Seharusnya tuh aku yang bener-bener Standby gitu kan Untuk mendampingi direktur itu Karena semua korresponden Surat-menyurat Kamu yang Negang Handing customer Jadwal dan lain-lain Tapi pada saat itu aku tuh bersyukur banget Aku dapet direktur manajemen Namanya Bapak Amran Nukman Itu bener-bener luar biasa sekali Untuk Pak Amran Untuk Pak Amran Terima kasih banyak Pak Tambahan gitu ya Itu bener-bener luar biasa sekali sih Kalau misalnya aku bilang Sesuatu hal yang Menyangkut tentang masa depan Apalagi kayak misalnya Ujian Kampus Giatan yang positif Itu dia beliau Bener-bener mendukung sekali Mau butuh berapa waktu Banyaknya tuh Dia mendukung Bahkan aku pernah cuti waktu itu Dia bilang Gak perlu cuti Izin aja Karena kalau cuti potong cuti ya Iya Cutinya lebih baik disimpan nanti Buat hiburan Iya betul Keren loh itu Jarang-jarang ada kita ketemu bos Atau ketemu pimpinan Yang Mengerti gitu kan Dia biasanya hanya care Sama Lu kan gue bayar Jadi Lu aja untuk gue Yaudah lu gak usah ikut aktivitas yang lain gitu ya Nah ini beda banget sih Kali Aku bersyukur banget Bapak Amran Bapak Amran Bapak Amran saya pengen ketemu Pak Keren Keren Nah itu dari kantor ya Pasti juga teman-teman kantor yang lainnya Terlepas ya dari ada yang suka ada yang gak suka itu Biasalah ya Biasalah Biasalah Kalau orang naik dikit itu pasti ada aja yang Yang apa tuh Yang nyatain Yang ngomongin Itu biasa Berarti kan kita lagi jadi bintang ya saat itu Betul Betul Nah kalau di keluarga Siapa orang yang paling bener-bener Men-support kamu Dan artian Memang semuanya Mendukung pasti Ya kan Tapi siapa orang-orang yang bener-bener Mendorong banget gitu Zara untuk Ya udah kamu tuh harus begini Begini gitu Siapa Mama sih Mama Aku senang bahas sama aku sih Karena aku yakin Doa orang tua gitu Terutama ibu itu bener-bener langsung Nembus ke langit katanya gitu ya Bahkan langsung Nah itu Orang yang bener-bener aku butuhkan Beliau Mendukung aku itu luar biasa sih Mama Bener-bener support aku Mama ya Keren Mama Thank you Terima kasih banyak ya Keren banget ya Nah Zara Itu tadi keluarga Kantor ya kan Teman-teman kampus Pasti banyak yang support kamu Gitu kan Bahkan Banyak Di lingkungan Mana tuh Rumah Atau pekerjaan gitu ya Semuanya Nah By the way Zara udah punya pacar belum sih Pertanyaannya Menjauh ya dari sini Dari agak serius Meresahkan ya Pertanyaannya Gimana udah punya pacar belum? Aku cuma Aku tuh Selain dari dulu Nanti disensor kok tenang aja Jawabannya ya Gimana saat ini Udah ada yang udah deket Atau mungkin udah Belum menikah kan? Belum Belum kan? Atau ada yang udah melamar Atau apa gitu Gimana Boleh dong buka-bukaan disini Boleh Jadi dari dulu Waktu aku dari SD, SMP, SMA Itu aku bener-bener belum pernah pacaran Aku belum pernah pacaran Terus pada saat lagi SMP Aku suka sama orang Tapi pada saat itu Aku jadi ketua asis Yang Ketua asis juga Iya ketua asis Semua diambil Orang kebahagiaannya apa Terus Aku suka sama orang itu Tapi ternyata orang itu Jipper gitu Jadi kayak Jipper itu minder Minder gitu Insecure sendiri Insecure kan Padahal Bener ini aja kali insecure Di wawancara sama host Presenter hebat Agak-agak Jadi insecure banget Ini kita gantiin aja Bisa gak? Enggak Justru kali ini kan lebih senior Aku harus banyak belajar Sama aja Lanjut-lanjut Kita fokusnya ini Kesini ini serius Sama gak ya Di record ya Ini aku jadi ingat lagi Nah aku suka sama orang itu Tapi orang itu Ternyata tuh dia Binder gitu Jadi kayak Aduh Zara kita temenin aja Jadi gitu Sebenernya aku tuh sayang banget Sama kamu gitu Nah dari situ aku rasa Ngerasa gak pantas ya Binder lah bahasanya gitu Aku merasa kayak Yaudah deh aku akan lebih fokus Sama yang lain aja deh Lebih ke Improving diri aku sendiri Kayak gitu Sampai kebawa Kepribadian aku tuh Sampai aku lulus sekolah gitu Sampai akhirnya Aku ikut organisasi Aku kenal sama cowok Aku tuh membuka diri Membuka hati gitu Ini agak tersebut-sebut ya Ngomongnya ya Iya Kalo ngomongin hati Tersebut-sebut gitu ya Sampai akhirnya Aku ngerasa Ini kayak waktunya Untuk aku mencoba Untuk Mungkin Sebuah Masalah percintaan gitu Seperti apa sih Aku penasaran gitu Dan ternyata Seru sih sebenernya Jadi kalo ditanya aku Paya pacar atau engga Sekarang aku udah putus Baru putus Putus di 2020 Putus Masa pandemi ini putus Putus Karena jalan ketemu kali Karena corona terbatas Hatinya juga kena virus Ini udah putus barusan Atau 2020 Di 2020 ya Aku putus Kalo sekarang aku deket Sama orang Ya insya Allah Langsung aja Aku gak mau capek-capeknya Udah putus Tapi sekarang lagi ada Deket lagi gitu kan Iya deket sama orang Masih deket kan Belum Janur Koning Jadi setiap mas tengah aja Jangan khawatir ya Jadi sempet kecewa Pastinya dengerin Nah By the way Sorry Kita gak perlu tanya ya Siapa nama cowoknya Dan sebagian deket Nah tipe Tipenya Zara sendiri sih Cowoknya bagaimana sih Maunya gitu Ya pertama Selain satu agama Yang kedua Itu tanggung jawab Tanggung jawab Aku bener-bener ngeliat Like-like itu dari tanggung jawab Tanggung jawab dalam hal apa nih Tanggung jawab itu Lebih ke Personalitynya dia Gimana tanggung jawabnya dia Membagi waktu Dalam hidupnya dia sendiri Dalam lingkungannya dia Itu bener-bener aku liat banget sih Dan yang terakhir Itu udah pasti Bagaimana dia Ke orang lain Dan keluarganya sih Bagaimana dia bersikap dengan orang lain Iya itu aku bener-bener nilai banget Yang lagi dekat ini tuh Menurut Zara Udah Sesuai dengan kualifikasi yang Zara Mau atau belum Iya Sudah mendekati Sudah mendekati ya Sudah mendekati Jadi teman-teman Jangan khawatir ya Masih mendekati ya Belum Belum nyampe Tapi keren ya Tapi selama Sepanjang Zara Berkarir gitu ya Berkarya gitu kan Orang yang dekat ini Oke which is 2020 baru putus Terus 2021 kan baru 4 bulanan ini gitu Berarti baru dekat gitu ya Nah selama Zara saat ini lagi Berkarya Berkarir Berbisnis dan selamanya Itu support dari dia Bagaimana? Nah ini dia Aku salah satunya mungkin ditambahin deh kali Yang support kegiatan aku Yang salah satu orang yang support kegiatan Zara Iya betul Jadi dan dia tuh Hari ini kita kira-kira ini Kipu ya Dan dia benar-benar support sih Support apapun itu Super banget ya Kerja dia Atau kuliah juga? Gak mau cari tau orangnya Tapi pertanyaannya Menjurus-jurus ya Boleh dong di-share Kan kita gak cari tau dulu Iya betul Tapi nanti di akhir acara Instagramnya dikasih tau ya Instagramnya Ini dalam hati aku udah nyebut namanya loh Oh iya Langsung ya Bergetah hatiku Saatku berkeralan Dengan nyamuk Iya jangan diterusin dulu Nanti ada sesi-nya ya Keren-keren Semoga dia juga denger ya Amin Nah Zara Paling Dia kan juga udah support gitu kan ya Terus Apapun mungkin hal-hal positif yang Zara lakukan Juga dia support banget Full gitu kan ya Itu Di luar itu semua Ada gak sih hal-hal yang Menjengkelkan dari Seorang Sosok Yang lagi deket sama Zara ini Juster aku yang menjengkelkan Kak Jadi kira-kira aku suka menghilang Dia bilang Emang iya sih emang penghilang Kamu suka banget jarang bales chat Dihubungin susah Emang yang manajernya siapa tolong hubungin saya ya Gak tapi Alhamdulillah si Zara responsi Walaupun emang agak delay-delay Tapi kan karena juga kita punya kesibukan masing-masing Kalipun juga kadang suka Bales juga lama juga Kadang kita chat hari ini besok Besok bales Gak apa-apa itu Keseruan tersendiri Keseruan Karena emang kita kan saling mengerti Kadang banyak orang gini loh Zara Kadang banyak orang yang gak kenal kita Kalau chat kita Tapi balesnya kita lama Itu biar menyimpulkan Oh dia so sibuk So sibuk Iya betul Betul banget Betul banget Padahal kita mas Sebenarnya karena belum kenal aja Kenal sama mengenal itu beda Iya Kalau kenal just tau Bener gak Iya bener Dia cuma tau dong Oh Zara Oh iya Zara nya kayak gitu ya Nyanyi waktu pas wisuda Udah Tapi kalau mengenal Tau karakternya gimana Itu beda banget Dia kalau bales chat Kalau mungkin dia lagi emang sibuk Betul Sayang lagi Kak Ali jadi yang sharing ya Padahal iya bener banget Padahal kita tuh berusaha Untuk membales kan ya Tapi oke Kita mungkin karena lagi bahas yang ini ya Pernah gak Zara tuh Ada di titik dimana Banyak orang yang Apa ya Jahatin Atau bahasanya gimana ya Aduh Negative thinking Negatif thinking Berpikir negatif sama Zara Sehingga Zara pun juga berpikir Kok lu gak tau gue Tapi kok menyimpulkan ini Gitu Nah coba Ada gak Coba ceritakan Aduh Ini sebenarnya terjadi Pada saat aku Lalu semester awal Di setia Mi Itu teman kelas aku sendiri Baru masuk kuliah Baru masuk Langsung dijulitin Iya Bener banget Sampai aku tuh Pernah dulu kan kita absennya Masih pake kertas gitu ya Manual ya Yes manual Dan pada saat itu Aku kaget banget Aku hadir Tapi Nama aku tuh dicoret Lagi absen berjalan Lagi absen berjalan Kamu udah absen Belum absen Aku udah absen Padahal aku hadir Terus absen kamu dicoret Ketakannya kapan Kan absennya udah gak sama kamu lagi Aku sengaja mau liat itu Karena pada saat Kayaknya itu tuh Waktu itu lagi semester 3 Atau semester 2 gitu Nah pada saat semester 2 itu Aku liat Kayaknya kok absen aku Berkurang gitu Padahal aku datangnya tuh Segini Tapi yang di Masihkan kok segini gitu Sampai akhirnya aku curiga dong Dan aku cek Ternyata bener dicoret Nama kamu full dicoret gitu Beberapa absennya Beberapa absennya dicoret Biar dibilang gak hadir gitu ya Iya betul Akhirnya nilai kamu Berpengaruh sama-sama Nggak insya Allah Tapi kamu confirm ke dosen Iya aku confirm Iya Luar biasa ya Sampai kayak gitu sih Dan Iya kalau lingkungan itu Dimanapun sih ya Kayak pasti kita gak bisa bilang Semua orang itu Jadi suka sama kita Iya Gak semua orang bisa Kita gak bisa maksa Semua orang suka Dengan kita ya Bahkan di like instagram aja Kita bisa lihat mungkin Dari angkanya Misalnya 1500 Yang like kita Belum tentu dia like itu Dia suka juga kan Jadi cuman mungkin Gak sengaja like gitu ya Iya Gak sengaja terpencet gitu kan Atau beli like Iya Kebut yang like Itu yang maksa sih Tapi memang iya sih Ada Tapi kita juga gak boleh negatif ya Orang lain gitu ya Orang gak posting Orang gak posting Kita harus positive thinking Be a positive thinking ya Nah kalau di instagram pun Kita kan kalau misalnya Kita viewer Banyak Bukan viewer Follower kita banyak Tapi Yang like atau yang love Itu paling cuman Anggap follower Misalnya 1000 Yang ngelike Atau yang ngelove itu Cuman 50 Atau 100 Kita gak bisa nyimpulin Orang itu Orang hanya sedikit doang Yang suka sama kita Iya Gak bisa Kita nih Kalau kita fokus ke negative thinking kita Kita berpikiran gue Yang gue lagi juga kita Bener gak Bener banget Dan secara juga sama Kayak gitu berpikirnya Iya sama Berpikir seperti itu Jadi kayak Mau berapa banyak orang Yang kenal kita Belum tentu juga Mereka semua suka sama kita Dan belum tentu juga Mereka itu Tidak suka sama kita Tugas kita adalah Positive thinking Positive thinking Dan selalu berbuat baik Ya Seru banget Seru banget Ini kayaknya kita harus ngobrol 24 jam ya 24 jam ya Iya Lupa Lupa waktu Lupa waktu ya Nah Di setiap ini jurusannya Konsentrasinya Komunikasi ya Komunikasi ya Manajemen komunikasi Public relation Public relation Udah gak salah sih Emang kamu jadi host presenter Itu udah keren banget gitu Tapi di luar itu loh Teman-teman Stiamers ya Zahra ini juga Jago sekali bernyanyi Aduh Keren banget Suaranya juga Bagus banget Selain physically Oke ya kan Cantik juga Aduh amin Secara personality Keren banget Kamar terakhir Menyanyi di Wisuda Institute Stiami Wisuda Drive-thru ya Iya Betul di Wisuda Drive-thru Itu bener-bener letihan sih aku Habis nyanyi langsung dapet nasi kotak Karena itu true kan Kenapa aja ketawa Lepas-lepas Nah kemarin nyanyi lagu apa disana? Aku nyanyi lagu bertaut Nadina Miza Terus Sedikit tuh Itu ya? Terus Terus yang kedua itu Aku lagu Gemintang ya Gemintang di hatiku Oh lagunya Lyotra ya Iya Lyotra Gemintang di hatiku Terus Aku dua hari Ini gaya banget aku dua hari Dua hari Dua hari jadi gaya stares Dua hari itu lho padahal Iya betul Sambil naik ojek gak nyanyi? Oke Itu nyanyi itu sebenernya Bakat dari lahir Atau emang Les Emang kayaknya nih Karena aku ikut Agent gitu ya Pemilihan-pemilihan Gue harus punya bakat Misalnya nyanyi atau apa Atau tuh emang lahir sendiri aja Atau gimana? Cepat cek Bakat aku tuh Aku tau dari aku Masih kecil sih kali Jadi aku suka Jadi dulu tuh Ceritanya unik Karena dulu tuh Bapakku tuh suka lagu Indul Indul artista Iya Tau gak sih lagunya para pendonton Oh iya 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 Bapak-bapak ini Iya Jadi Bapakku sama bapakku tuh suka nge-play video itu Sampai akhirnya tuh aku Kamu ngebor juga? Aku nyimak Aku nyimak Sampai akhirnya tuh Aku hafal Terus tiba-tiba Kita karokyanin di satu tempat Terus aku request lagu itu Aku mau lagu itu Dan akhirnya aku lebih jago gitu Lebih jago Karena kamu mungkin Hampir nyari setiap hari Mendengarkan itu gitu ya Ya dibanding Papa-papa mamaku gitu ya Sudah nyanyi itu Sampai akhirnya tuh Aku mendalami Sampai jogetnya tuh Aku bisa gitu Udah Pada saat itu ya Sekali kita gak bisa sekarang Untuk live joget ya Iya Oke boleh gak sih Zara Nyanyiin satu lagu Iya Yang lagi menggambarkan Perasaan kamu saat ini Boleh juga kok Untuk si dia Atau mungkin buat teman-teman Setiap Mars boleh juga Satu lagu Apa gitu yang lagi disukai lagunya Apa ya Aku suka semua sih Tapi aku lagi suka banget Lagu Nadina Biza itu sih Yang bertahun Boleh lagu itu tuh Dinyanyiin ke kita Reve ya Reve boleh Sedikit ku jelaskan Tentangku dan kamu Agar seisi dunia tahu Keras kepala ku sama denganmu Caraku marah Caraku tersenyum Seperti detak jantung yang bertaut Nyala ku nyala karena denganmu Jadi itu lagunya kayak ke ibu gitu Merdu banget sih suaranya Amin Gimana cowok yang gak tergila-gila itu Gimana gak habis putus di 2020 Langsung 2021 disambut dengan cowok yang bagus Keren banget Keren-keren Terima kasih banyak kali Suaranya merdu banget Kamu sendiri ngerasa gak suara kamu bagus Aku sebenernya itu aja sih Kalau misalnya orang bilang suara aku bagus Justru aku insecure Aku ngerasa kayak Suara aku tuh sebenernya biasa aja gitu Kayak gitu kali Tapi kali dengerin bener bagus loh Kamu kayak nyanyinya tuh nyaman banget Iya Beda gak sih ngerasainnya kamu kayak lagi live Kayak sekarang tuh lagi kecurhat aja gitu nyanyinya Iya betul Saya ngalir gitu ya Betul-betul Nah nyanyi sendiri itu emang udah Jadi passionnya kamu Atau just hobi aja Kalau ada yang nyuruh nyanyi Oke gue nyanyi Dibayar yaudah gitu kan Gak dibayar yaudah gak apa-apa Merti gue nyanyi gitu kan Nah kalau ini Udah kamu jadikan passionnya kamu juga Jatokan atau emang just coba-coba Atau cuma hobi biasa Kalau aku masih hobi aja sih kak Pasnya hobi dulu tuh aku masih kecil ya Hobi tapi panggungnya banyak ya Itu hobi apaan namanya Hobi yang makan panggung gitu ya Hobi yang dibayar Oh iya betul Hobi yang dibayar Itu bener-bener Nyanyi tiba-tiba buat uang gitu ya Iya sebenernya aku hobi-hobi aja kak Mungkin kalau bilang aku penyanyi Penyanyi di kamar mandi kali ya Penyanyi di kamar mandi Penyanyi di kamar mandi Tapi kamar mandinya langsung jadi gede Iya ya Kata kamar mandinya jangan keluar Kamu nyanyi aja Dikunci gitu deh dalamnya Horor ya Di serem Tapi by the way ya Sorry Kita kembali ke pertanyaan awal lagi Kamu tuh kerja apa kuliah Aduh balik lagi ke situ ya Calon aku sih ya Oh calon Aku bilangin calon aja deh Oh calon ya Gak boleh pacar ya Udah calon ya Gak meresahkan dia guys Calon ya Doain aja kak Doain-doain Pasti dong yang terbaik Pekerja sih pekerja Karena dia sudah Businessman ya berarti Dia businessman juga Berseragam juga Berseragam juga Berarti kerja dong Iya kerja Business property Itu mantan aku Oh mantan kamu business property ya Kaya kebongkar ya guys Nah orangnya Ini gak Penyayang Atau justru galak Gitu ya Atau possessive Kamu tuh gak Nanti kamu dihostin sama siapa Podcastnya gitu gak Enggak Justru dia itu Selain dikudukung itu ya Dia bener-bener penyayang banget sih Penyayangnya itu bukan ternyata Gak hanya aku aja Tapi sama keluarga aku juga penyayang Terus Dia juga Bener-bener Sabar Orangnya sabar banget Sabar banget Kerennya Zara ya Berada di lingkungan Orang-orang yang Bener-bener Baik ya Tanpa kita Alhamdulillah Betul-betul Dan lebih baik kita berpikirnya tuh yang positifnya aja Gini Coba deh Zara Coba sharing lebih banyak tentang Pengalaman hidup Atau Hal-hal terpahit Selain Zara yang dicoret Namanya pas kuliah Lupakan saja itu Mungkin anggap aja itu dia lupa Kalau Zara tuh mahasiswa disitu Ya betul Mungkin sekarang sangat cantik ya Kan di celana terikat Mengalahkan Aoranya dia ya Tapi lupakan saja ya Kita tetap positif thinking ya Betul Nah Ada gak sih yang bisa di-share Sama kita semua gitu ya Zara Sama teman-teman setiamers Ya Pengalaman-pengalaman Yang luar biasa Pasti banyak banget ya kan Yang udah Zara lalui gitu kan ya Nah tapi ada gak pengalaman terpahit Tersakit Atau mungkin Terpuruk mungkin ketika Zara yang udah bener Gue masuk ke kamar Gue kunci kamar Gue nyanyi sekenceng-kenceng Gue nyanyi sekenceng-kenceng Gue nangis sekenceng-kencengnya gitu Jadi nyanyi yuk Coba dicerita Sebenernya gini sih Hal terburuk yang pernah aku alamin Dan sampai sekarang juga aku traumatik Itu pada saat aku masih kecil Jadi aku tuh Dari keluarga divorce kali Dari keluarga divorce Itu bener-bener aku terpukul banget Jadi di saat kita Sebagai perempuan Kita itu kan Akan ngaduhnya Biasanya sama bapak gitu ya Lebih deketnya sama Seorang ayah Seorang Papa gitu Tapi di saat itulah Orang yang kita merasa Dia adalah penyembuh kita Justru dia yang buat Hati kita luka Itu bener-bener Sangat sakit sekali sih Dan bahkan dulu tuh Aku masih sekolah Misalnya Aku ngeliat Ada temen aku Misalnya diantri nih Sama papanya gitu Kayak Enak banget ya Punya papa tuh Kayak gitu Kayak gitu Kamu tau gak kali juga Papanya jauh loh Iya Papa kali di Aceh Mama kali di Padang ya Mama padang Papa Aceh Kali dari kecil Malah justru gak pernah ngerasan Kasih sayang papa loh Bener Kalau kamu di Pisanya Waktu itu Aku masih kecil sih Waktu aku masih TK Sama deh Sarah Kayaknya kita Kita sampai Umur kali Umur 5 4-5 tahun Itu kan TK ya Iya Iya Beli pak Iya Kadang masih inget banget Waktu itu dikasih Duit 5 ribu Iya Tapi dulu kan gede lah Masih ya Duit 5 ribu Terus beliau pergi ke Aceh Ingat Dan sampai sekarang Kaliput juga gak inget Mukanya kayak gimana Bahkan sampai muka aja Gak inget loh Bener gitu loh Saking pahitnya Ini gue Aku juga Gak apa-apa Kalau kamu inget Kayaknya sama deh Kita di Satu VKNC Kayaknya nih Iya betul Gak bener loh Jadi kayak yang Sosok-sosok itu Jadi ketika kita jalan Ketika kita ke mall Ketika ada yang melihat sosok Anak kecil Atau remaja Yang seusia kita Permaja Permaja Nah itu biasanya kita kadang Kayak yang Gue yang gak beruntung banget sih Atau misalnya kayak yang Sedia gitu Pengen Pengen ada bokap Tapi kayak gak ada bokap Jadi kayak gimana sih Itu tuh bener-bener pernah gak sih Kayak jalan ke mall Atau lagi kemana Zara Ngerasain hal terpuruk Kayak gitu ya Berarti ya Iya Iya itu terpuruk banget sih Buat aku Karena kehilangan Sosok figure ayah gitu Sebenernya itu banyak ya Kayak pasti yang Sudah ngalami Mungkin lebih parah lagi Dari kecil dia Gak pernah ngeliat bapaknya Gitu kan Banyak Cuman kan orang punya tingkat Kesedihan sendiri Iya Betul Cuma tau memang Zara dulu kecil Memang paling deketnya sama Ayah mungkin ya Jadi kayak Ketika hilang Itu jadi kayak Hilang banget Kehilangan banget Bukan hilang aja Tapi hilang banget Karena Sampai kita gede Kita gak pernah merasakan lagi Bener gak ya Iya betul Walaupun diganti dengan Ayah-ayah yang lain Ayah yang lain Bener ya Zara ya Ini banget Itu menjadikan Zara Akhirnya ngerasa Kadang terpuruk Atau Sedih gitu ya Tapi di luar itu semua Ada lagi gak hal lain Di luar dari itu Sebenernya Aku gak lebih banyak Kayak Gak terlalu aku pikirin sih Kali Jadi Suatu hal yang bener-bener Bisa buat aku nangis Itu ya karena keluarga aku Sisa dari itu Aku kayak Karena keluarga itu Maksudnya yang tadi Papa Iya betul Kalau keluarga Hal lain Di luar itu Yang bikin terpuruk Banget Enggak sih Ada gak sih Oke Kalau gak ada Kali pengen tanya Ada gak sih temen Yang kadang bener-bener Bikin kamu tuh Hard banget Sakit banget Jadi kayak terpukul banget Padahal Lu tuh cuman negatif Doang sama gue Jadi kayak Bisa gak Gak apa-apa Gak perlu disebut nama orangnya Tapi kamu cerita aja Orangnya begini Tapi Dia beginiin gue Aku pernah sih Ngalamin Jadi aku kenal sama Seorang temen itu Sahabat atau temen biasa Temen lah ya Temen lah ya Gak cocok dipanggil sahabat Karena kalau sahabat Pasti gak giniin aku Betul Awalnya aku berharap Dia tuh sebagai sahabat aku sih Tapi Ternyata Dia belum mengenal aku Seperti yang tadi Kak Aldi bilang Orang yang tahu Sama yang mengenal Itu beda Dan ternyata Dia hanya tahu aku Bukan mengenal aku Dan pada saat itu Pernah Jadi dia tuh Ya Sedikit Membuat aku kecewa lah Halnya apa nih Jangan bilang Salah percintaan No Aku gak akan Nangis atau Kesel Sama masalah percintaan Tunggu gak Jadi Harus strong ya Strong Mati satu Tempuh seribu ya Kalau salah percintaan Orang yang tepat Ketemu sama orang yang tepat Orang yang berkelas Akan ketemu sama jodoh yang berkelas Asing Betul banget Itu harus dinat Posting ya Posting Jadi caption ya Nah Yang dilakukan Emang kan bikin kecewa Yang dilakukan itu apa Jadi penasaran nih Yang dilakukan Yang dilakukannya ya Yang dilakukannya itu Ternyata Ya Di belakang aku lah Di belakang aku Ternyata Tidak seperti yang Aku lihat aja gitu Fitnah Fitnah ya Fitnah padahal Lebih kejam daripada fitness ya Iya bener Nah tapi bener Ini menjatuhkan atau Menjatuhkan Jadi dia tuh Gimana caranya Supaya aku tuh Gak disukai Sama lingkungan itu gitu Kayak gitu Toxic bener ya Toxic Bikin kamu Padahal apa ya Justru harusnya bagus ya Temen kita Kalau punya temen banyak Kita juga merasakan Senang gitu Atau mungkin karena kamu Banyak yang suka Banyak yang ngobrol temen dengan Zara Akhirnya Akhirnya Ya gitu Dia memilih Karena pengen takut Takut untuk kehilangan Zara mungkin Sebagai temennya Nah itu aku positifnya seperti itu Oh gitu Iya aku berpikir Oh mungkin dia Tapi sampai sekarang juga aku masih Berhubungan baik Gimana caranya Supaya aku Mengaluhkan pikiran Aku rasa punya Kecewa ini Tapi pasti gak Tapi pasti gak Seperti Sebelumnya Iya betul Pasti ada batasan-batasannya Jadi kalau dia butuh apa Gue bilang Kalau dulu mungkin Lu butuh apa Gue bantu Iya betul banget Gue bisa bantu Tapi kalau sekarang lu butuh apa Maaf ya lagi gak bisa Gini-gini Jadi kayak Terbatas dengan sendirinya Iya betul banget Karena kecewanya itu Berasa ya Kita maafin sih Cuman ya Bukan maaf dalam konteks gak ikhlas ya Tapi kayak Kita tahu mana yang baik Mana yang enggak Kita jadi kayak sebatasnya gitu loh Kayak apapun yang aku lakukan tuh Sebatas Kita tahu baik aja gitu Keren Sayang banget nih Buat kamu yang Bikin kecewa kita Asik Bikin kecewa Zara khususnya ya Nah Zara Ini kan posting ini Dengar oleh seluruh setiamers Yang berada di Jagat Raya ya Jagat Raya Nah Zara boleh dong Kasih kita beberapa tips Atau Advice gitu ya Masukkan Supaya Kita nih Di masa pandemi Atau mungkin Dalam sisi kehidupan Iya betul Merasakan hal pahit dan semacamnya Zara boleh dong share Sebagai Putri Kartini Sebagai Putri Jawa Barat ya Putri Kampus Jawa Barat Putri Kampus Jawa Barat Dan sebagai mahasiswa berprestasi Dan sebagai sekretaris Direktur Manager Sebuah perusahaan Sebagai seorang bisnis Woman Segitu banyak Sebudang banyak Banget Prestasi yang kamu punya gitu ya Boleh dong di share Kata-kata Atau hal-hal penting Yang mesti Kita Pegang Atau yang mesti Kita ketahui Supaya kita bisa Seperti Mungkin gak seperti Zara Tapi kita bisa Versi terbaik Lebih baik lagi Harus lebih baik Versi masing-masing ya Coba Zara Kita pengen dengerin Sharing Atau motivasi dari Zara Sebenernya aku tuh Gak mau banyak-banyak sih kak Dengan kata Be brave Iya be brave Berani Kita harus berani sebenarnya Berani ngambil tantangan Gimana kita lagi benar-benar jatuh Kita harus bangun Dari Rasa jatuh itu Gimana caranya Terus kita Pinter-pinter ambil peluang Pinter-pinter ambil peluang Karena ternyata Di saat kita lagi Mau mendapatkan Suatu hal yang banyak Yang besar Kita tuh harus membuka Satu pintu Untuk membuka Satu pintu itu Kita butuh Keberanian Dimana kita baru bisa Membuka pintu-pintu lain Pintu-pintu yang lain Iya Itu sih Kita butuh keberanian Kita harus berani Menghadapi Berani membuka Peluang baru Iya betul sekali Karena mencari Ada peluang Tapi belum tentu Kita berani Ngambil peluang Jadi kita harus buka Pintu itu Walaupun mungkin Bukan hal yang kita sukai Mungkin ya Iya betul Dan terkadang Untuk membuka pintu itu Memang setiap manusia itu Atau setiap orang itu Beda-beda tahapnya Ada yang dia harus Cari kuncinya dulu Ibaratnya gitu ya Ada yang harus dia Mungkin beli Pintunya dulu mungkin ya Atau mungkin ada yang harus Buat pintunya dulu Jadi memang setiap orang itu Punya tahapnya itu Berbeda-beda Jadi bagaimana caranya itu Kita harus membuka pintu itu Dengan tahap yang kita punya gitu Dengan tahapnya sesulit apapun Kita harus mau buka pintu itu Dan disaat kita udah buka pintu itu Kita akan merasakan hasilnya Seperti apa Dan percaya deh Di depan sana Disaat kita udah buka pintu itu Mereka Orang-orang yang mungkin Membahagiakan kita itu Sudah menyapa kita gitu Serang banget Itu yang pertama Be brave Berani dalam hal apapun Yang utama adalah Dengan cara Membuka pintu baru Atau peluang baru Untuk mungkin Pintu ini cocok Untuk suksesnya kamu Bener gak? Iya betul banget Atau misalnya pintu ini gagal Kamu buka lagi pintu yang lainnya Sehingga Apa ya Jangan down Atau jangan Takut Ya kan Karena apa ya Semua orang punya impian ya Bener ya Semua orang punya impian Impian itu gratis Mimpi itu gratis Gak ada yang nagih juga Iya bener Kalau pakir aja Kita ditagih 2000 Mimpi itu gratis Sebesar-sebesar-besar-besarnya Tinggal bagaimana peluangnya Kita cari Dan kita buka Itu yang Zara lakukan selama ini Iya betul Jadi kita harus bermimpi itu Sebesar-besarnya Dan kita gimana caranya Supaya Menciptakan mimpi itu Secepatnya gitu Jangan terlalu banyak Nanti-nanti Oh iya banyak banget itu Anak zaman sekarang Iya kan Ntar deh Ntar deh Main game Nanti juga gue Sukses dengan game Belum apaan Iya kan Bener-bener Jadi harus bisa Step by step Step by step Bikin programnya Betul Kita harus jadi programmer Sebenernya Untuk diri kita sendiri Setidaknya gitu Lalu gini Itu yang pertama Be brave Selanjutnya apa Zara Selain kita Mempersiapkan itu Kita kudemurani Apalagi Ya selain itu juga Kita harus punya etika sih kak Etitude ya Etitude Behavior gitu ya Behavior Hmm pageant banget ya pak Harus positive thinking Harus punya Positive thinking itu kan Cara kita berpikir Nah ini Bagaimana cara kita bersikap ya Etitude ya Etitude Etitude Apa lagi behavior gitu ya Bagaimana Zara Etitude yang bagaimana sih Menurut Zara Etitude bagaimana Sebenernya gini sih kak Tingkah laku itu Atau mungkin etika kita Itu akan memenangkan Segala sesuatu hal Memenangkan segala sesuatu hal Sesuatu hal Jadi disaat Orang itu menilai diri kita Yes Pertama kali itu Ternyata bukan dari Dia gak tau dong Kita gelarnya apa Gak tau Iya Kamu lulusan mana Iya kamu lulusan mana Bekerja di perusahaan apa Betul sekali Yang pertama kali dilihat itu Itu adalah etika kita gitu Gimana kita menyapa dia Betul Nah disaat itu Kita udah bisa Ngambil hati orang itu Udah luar beda sekali Itu dari etika kita sebenernya Pesan pertama ya Pesan pertama Persimulationnya ketika ketemu orang Ya kudu santun Sopan Iya betul Bertotur kata yang baik Betul Bersikap yang baik Bersikap yang baik Tapi banyak loh Anak-anak zaman sekarang Yang melupakan itu Zara Iya Kadang apa ya Karena ngerasa Oh gue kan hidup di era milenial Era milenial gitu ya Oh generation gitu kan Ya oh ya lulus gue-gue Sama orang tua kadang gak santun ya kan Gak sopan Betul Memiliki adab Bener gak sih Iya betul Termaksud itu kan Masuk ke dalam Setiami juga ya Yang adab gitu ya Ada Terus Kita juga ada Apa ya Kayak Ceramah sebelum kuliah dimulai Iya betul Jadi mahasiswa Setiami ini udah Tau banget nih Bener banget Jadi buat yang mau kuliah tuh Cocok banget Seti situ Setiami Karena Setiami Gak hanya secara skill Pengetahuan atau knowledge Dikasih tahu Dipinterin gitu ya Tapi juga secara adab Attitude juga dipelajari ya Betul pentingkan sekali gitu Pentingkan sekali Itu yang kedua Yang ketiga apa Selain tadi di brave Attitude Yang ketiga Yang ketiga tuh Jangan lupa tersenyum aja sih Tersenyum tuh namanya bersyukur kali ya Iya bersyukur Betul Di saat kita udah merasa Tersenyum nih Pertama pasti kita akan merasa bersyukur Kedua Rasanya senyum ini menarik Ke otak kita tuh supaya Kita harus terus positif Tinggi Jadi kalau kita senyum Semua anggota tubuh kita Merespon Iya betul sekali Alam bahasa dari kita semuanya Itu baik gitu ya Iya betul Jadi kayak dari situ aja Kita akan merasakan segala sesuatunya Menjalankan segala sesuatunya Itu dengan enjoy Pertama kasih Zara Waktu Dalam suatu waktu gitu Kamu ngerasa Kamu tuh bukan orang yang bersyukur banget Alhamdulillahnya belum pernah sih Belum pernah ya Maksudnya kayak Misalnya kamu tuh kayak Marah-marah sama diri kamu sendiri Itu kamu juga Mungkin Negatif thing sama orang lain Itu kan misalnya Satu bentuk gak bersyukur ya Maksudnya kita ketemu orang baik Terus kamu malah justru Jahetin orang itu gitu ya Tapi kamu gak pernah ya Gak pernah kak Kecuali kehilangan kali ya Kalau kehilangan itu Kehilangan siapa yang 2020 itu? Gak Teman-teman setiamers yang mendengarkan podcast posting ini Dimana teman-teman harus memiliki keberanian Harus punya attitude yang baik Serta memiliki Jangan lupa tersenyum Supaya positive thinking Supaya postingnya Positive thinking Tepuk tangan dulu dong untuk Zara Kalian banget Zara tenang banget loh Udah hadir di posting ini Podcast Tiamers Everything ya Kan kita membahas banyak hal tentang Zara Dan sangat inspire sekali Kalian juga ngerasain tadi Beberapa hal yang Zara sampaikan Itu sempet bikin Kali merinding loh Beneran Bukan dibuat-buat Gak tapi bener-bener Kayak ceritanya itu relate aja gitu Kayaknya Inspirator banget sih ini anak gitu kan Aduh Kali juga Karena banyak loh anak muda zaman sekarang Justru tuh apa ya Males-malesan Mengeluh Ya kan Excuse banyak halesan gitu ya Terus blaming Menyalahkan gitu Bener gak? Iya betul Nah itu dia-dia gak berani untuk mencoba gitu Ya jadi teman-teman nih harus berani mencoba ya Jadi biar bisa sukses Seperti Zara Amin Seperti Kali juga Amin ya In the Nails School Thank you ya Jadi teman-teman Untuk Setiamers semuanya Thank you banget Udah menyaksikan podcast kita ini ya Posting podcast Setiami FAT ya Udah teman-teman Semoga kita ketemu lagi di podcast berikutnya Zara Jangan campok main ke Posting Aku juga senang banget ini Dondang Setiamers Thank you so much Very good Ada Pesan-pesan terakhir Untuk kita semua Pesan-pesan terakhir itu dia Jangan lupa tersenyum Dan jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Karena yang paling bahagia Kamu sendiri Iya betul sekali Karena menggantungkan Kebahagiaan sama Orang lain Itu yang ada kecewaan Keren banget hari ini Kamu udah bisa Menginspirasi banyak orang Khusususnya untuk Setiamers Yang ada di luaran sana Thank you banget Zara Udah bergabung di posting Di podcast Tiamers Everything ini Thank you juga ke Albi Dan jangan campok Nanti main lagi di posting Nanti kita bisa bahas sharing Atau misalnya Bahas hal-hal yang lebih Lagi tentang ini Gitu ya Lebih mendalam lagi Semoga teman-teman yang mendengarkan Juga makin posting Makin positive thinking Makin bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan kita doakan Semoga Zara Bisa sukses Bahagia Langsung Selalu bisa menjadi pribadi Yang sukses Terima kasih Zara Dan bisnisnya lancar Kerjaannya lancar Dan urusan sama cowoknya juga lancar Amin Amin ya Baik teman-teman Terima kasih banyak Setiamers Thank you banget Sekali lagi untuk Zara Pokoknya ini apa sih Apresiat banget nih Zara Luar biasa banget Keren gitu ya Oke teman-teman Thank you banget untuk Zara Sampai ketemu lagi Nanti di posting berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti berikutnya Cek cek Satu ketiga Posting Posting Close